Intro Dia Jenderal Batak yang bantu Soeharto tumpas G30 SPKI Dia pula yang perintahkan penahanan Majen Murshid Siapa Jenderal Batak yang ikut bantu Soeharto libas G30 SPKI ini? Dia tidak lain adalah Maraden Panggabean Dia termasuk salah satu Jenderal yang masuk barisan utama pendukung Soeharto Soeharto yang dimaksud tak lain adalah Jenderal Soeharto Panglima Kostrad pertama yang memimpin operasi penumpasan G30 SPKI dari awal peristiwa pemberontakan itu meletus Dari Markas Kostrad, bersama dengan Jenderal Nasution Salah satu Jenderal Senior TNI yang selamat dari upaya penculikan Soeharto yang ketika itu masih berpangkat Majen melancarkan aksi balasan terhadap kelompok gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri Sampai kemudian, gerakan 30 September itu dapat digulung Setelah itu, perlahan Soeharto mulai naik Posisi Menteri Panglima Angkatan Darat yang ditinggalkan Ahmad Yani pun diraihnya Tak hanya itu, Soeharto juga memegang jabatan Pangkop Kantip yang punya kewenangan besar Nah, naiknya Soeharto itu tidak lepas dari dukungan para Jenderal di Angkatan Darat Salah satu Jenderal yang mendukung penuh dan ada di belakang Soeharto adalah Maraden Panggabean Siapa Maraden Panggabean Jenderal Batak yang bantu Soeharto Tumpas G30 SPKI dan perintahkan penahanan Majen Mursid ini? Berikut sekilas jejak riwayat hidup dari Jenderal Maraden Panggabean Jenderal Batak yang bantu Soeharto Tumpas G30 SPKI Maraden Panggabean atau yang bernama lengkap Maraden Saur Halomohan Panggabean lahir di Napi Tutarutung, Tapanuli pada tanggal 29 Juni tahun 1922 Maraden Panggabean mulai mengenal dunia militer ketika dia bergabung dalam Laskar Pemuda Sosialis Indonesia Di Laskar itu, Maraden Panggabean jadi Komandan Laskar Maraden jadi Komandan Pasukan di Organisasi Kelaskaran Pesindo dari tahun 1945 sampai dengan 1946 Baru kemudian setelah itu, Maraden Panggabean bergabung dengan Tentara Republik Indonesia yang kelak bernama Tentara Nasional Indonesia, TNI Setelah bergabung dengan TRI, pada tahun 1946 Maraden diberi kepercayaan menjadi Kepala Staff Batalion 1 Resimen 4 Divisi 10 Di tahun yang sama, Maraden dapat penugasan baru untuk memegang jabatan sebagai Kepala Staff Resimen 1 TRI Divisi 6 Komandemen Sumatera yang dijabatnya sampai tahun 1947 Di tahun yang sama, ia diberi tugas baru jadi Komandan Resimen 1 TNI Divisi 6 Komandemen Sumatera Karirnya terus naik, pada tahun 1947 Maraden ditunjuk jadi Komandan Resimen 1 Brigade 11 TNI Komandemen Sumatera yang dipegangnya sampai tahun 1948 Lalu menjadi Komandan Sektor 4 Subteritorium 7 Tentara dan Teritorium Sumatera sampai tahun 1949 Setelah itu, dari tahun 1949 sampai tahun 1952 Maraden dipercaya jadi Komandan Batalion 104, Waringin Brigade Bukit Barisan Tentara dan Teritorium 1 Sumatera Utara kemudian menjadi Resimen Infanteri 2 Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan Lalu jadi Komandan Brigade 10 kemudian menjadi Resimen Infanteri 5 Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya sampai tahun 1957 Setelah itu diangkat jadi Pamen diperbantukan Ijen Pendidikan Umum Angkatan Darat pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1958 Sebelum akhirnya ditunjuk jadi Asisten Inspektur Jenderal Pendidikan Umum AD Bidang Diklat Kemudian pada tahun 1958 Maraden diangkat jadi Komandan RTP 3 Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara Kemudian menjadi Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin Ia bertugas di Sulawesi Selatan sampai tahun 1960 Sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Kepala Staff Komando Antar Daerah Indonesia Timur yang dijabatnya sampai tahun 1962 Pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1963 Maraden tercatat jadi Perwira Siswa Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat Setelah itu diangkat jadi Pejabat sementara Deputimen Pangat untuk Wilayah Kalimantan merangkap Panglima Komando Antar Daerah Kalimantan hingga tahun 1964 Pada tahun 1964 Maraden Panggabean resmi jadi Deputimen Pangat untuk Wilayah Kalimantan merangkap Panglima Komando Mandala Siaga dan Panglima Komando Antar Daerah Kalimantan Ia jadi Deputimen Pangat untuk Wilayah Kalimantan sampai tahun 1965 Sampai kemudian meletus pemberontakan G30 SPKI Oleh Soeharto, Maraden ditarik ke Jakarta untuk membantu menumpas G30 SPKI Ia pun diangkat jadi Deputi Dua Menteri Panglima Angkatan Darat Pada tahun 1966 Maraden Panggabean jadi Wakil Panglima Angkatan Darat mendampingi Soeharto Lalu jadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Soeharto yang mulai naik ke puncak kekuasaan Setelah itu pada tahun 1969 Soeharto menyerahkan jabatan Pangkop Kamtip kepada Maraden Panggabean Maraden Panggabean jadi Pangkop Kamtip sampai tahun 1971 sebelum akhirnya diangkat jadi Wakil Panglima ABRI Merangkap Menteri Negara Urusan Pertahanan dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan I Pada tahun 1973 Maraden dipercaya Soeharto yang telah jadi Presiden sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Merangkap Panglima ABRI sebelum akhirnya digantikan Jendral M. Yusuf Dalam buku biografinya, dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kamtip yang ditulis Ramadhan KH Jendral Sumitro yang gantikan Maraden Panggabean sebagai Pangkop Kamtip sempat menyinggung peran Panggabean dalam penahanan Maijen Mursid Ex-deputi Menpangat yang juga bekas atasan Sumitro Terkait penahanan atas Jendral Mursid dan Jendral Dirgo dilaksanakan oleh Direktur Polisi Militer sebagai Ketua TPRPU atas perintah Menhankam Pangap ketika itu Jendral Panggabean, kata Sumitro dalam buku biografinya Sementara Dirgo yang dimaksud adalah Brig Jensu Dirgo Mantan Komandan Korps Polisi Militer Dari tahun 1975 sampai tahun 1978 Maraden Panggabean juga dipercaya memegang posisi pelaksana harian Panglima Kop Kamtip Sampai kemudian dia pensiun dari Dinas Militer dengan pangkat Jendral Penuh Setelah pensiun dari TNI Maraden Panggabean masih dipercaya Soeharto untuk jadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan III Lalu setelah itu diangkat jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Ia jadi Ketua DPA dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 Pada tanggal 28 Mei tahun 2000 Maraden Panggabean meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Jakarta Setelah dirawat sekitar satu bulan akibat struk Jenazahnya lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer Terima kasih telah menonton!